Oke baik, selamat sore semuanya, kita ketemu lagi dalam mata kuliah pemanfaatan data pabrik. Jadi kalau kemarin Anda sudah diajarin oleh Pak Daniel berkaitan dengan sistem engineer dari suatu proses bagaimana untuk melakukan proses rekonsiliasi. Nah kita sudah mulai bertahap menuju ke arah bagaimana kita mengolah data dalam bahasan rekonsiliasi data. Nah seperti yang pernah saya sampaikan dalam kuliah pertama kali, jadi kalau misalnya kita berhubungan rekonsiliasi itu pasti prosesnya sebenarnya atau intinya itu adalah bagaimana kita melakukan proses optimasi. Jadi mulai dari sekarang kita akan mencoba untuk melihat apa itu proses optimasi dan kemudian kita lakukan secara beratahap untuk proses-proses di teknik kimia secara sederhana. Nah ini jangan khawatir lah, kalau misalnya proses optimasinya nanti kita akan menggunakan Excel saja. Nah beberapa kasus memang nanti akan saya perlihatkan dengan menggunakan Aspen Hisis gitu ya, apa namanya. Tapi itu pun juga nanti adalah proses-proses sederhana gitu. Oke baik, kalau misalnya kita lihat proses optimasi itu sebenarnya merupakan dasar dari proses rekonsiliasi. Apa yang dilakukan selama proses rekonsiliasi itu sebenarnya adalah proses di mana dia mencari suatu konfigurasi dari data, sebaran data yang kita berikan nanti akan diolah, dioptimasi oleh suatu program. Yaitu sebenarnya adalah program bagaimana mengoptimasi tadi gitu ya, dan mencari kira-kira sebaran data yang seperti apa yang nantinya akan menghasilkan error yang paling rendah. Begitu ya, jadi disitulah proses optimasi itu diadakan gitu ya. Dan apabila sudah diperoleh data dengan error yang paling rendah gitu ya, nah nanti akan bisa kita lihat gitu ya. Data yang disampaikan tadi kebenarannya akan seperti apa? Jauh enggak dari kondisi di mana nanti itu sebaran-sebaran data itu secara rata-rata menghasilkan data error yang paling minim. Kalau misalnya itu datanya yang disampaikan itu ternyata sebarannya jauh dari ini, nah nanti akan kita lihat gitu ya, apakah dia akan mengalami error secara acak atau sistematis gitu ya. Nah, tapi sebelum masuk ke rekonsiliasi, jadi kita lihat dulu proses optimasi itu seperti apa. Nah, proses optimasi itu sebenarnya terdiri dari tiga hal gitu ya. Yaitu yang pertama itu adalah proses variable. Di mana proses variable ini kalau misalnya kita perhatikan di sini, ini adalah proses yang nilainya bisa kita ubah. Diubah untuk apa? Supaya kita mendapatkan suatu fungsi objektif. Entah itu optimum, minimum gitu ya, atau menuju ke suatu nilai tertentu. Nah, tentu saja di dalam proses rekonsiliasi nanti itunya, kita berusaha untuk mencapai suatu nilai minimum gitu ya, di mana errornya minimum atau sebenarnya itu adalah sedekat mungkin dengan sebaran data atau data-data yang diberikan di dalam pabrik. Jadi, bagaimana itu mengolahnya? Jadi, oleh karena itu supaya dia bisa diolah gitu ya, atau bisa dia itu berubah-ubah, terdapat variable proses yang nilainya itu bisa bergerak gitu ya. Ini ada yang menyebutnya sebagai fungsi parametrik gitu ya, jadi dia diubah-ubah, disensifitaskan gitu ya, nilainya sedemikian hingga nantinya itu menghasilkan suatu fungsi gitu ya, fungsi objektifnya itu adalah minimum atau maksimum gitu ya. Nah, kemudian ada juga yang namanya constraint, nah ini kalau misalnya kita perhatikan di sini setelah proses variable yang nilai berubah-ubah, constraint ini adalah batasan yang tidak boleh kita langgar. Nah, batasan itu contohnya itu misalnya ya, kalau misalnya kita perhatikan ada suatu nilai yang tidak boleh negatif gitu ya, misalnya konsentrasi gitu ya, konsentrasi senyawa itu kan tidak ada yang konsentrasinya negatif gitu ya, Paling kecil itu adalah 0 gitu ya, nah itu adalah contoh constraint yang tidak boleh kita langgar. Jadi, misalnya proses variabelnya itu bergerak gitu ya, ternyata pergerakannya itu bisa melewati 0, komposisi itu kan kalau misalnya kita secara numerik itu kita ganti-ganti kan bisa juga 0, atau lebih kecil dari 0 atau negatif gitu ya, Tetapi itu tidak diperbolehkan. Nah, itulah yang disebut sebagai batasan constraint, ya batasan yang tidak boleh kita langgar selama kita melakukan proses perubahan atau proses optimasi ini. Masih banyak ya sebenarnya kalau misalnya kita lihat gitu ya, constraint-constraint di dalam perawatan proses yang kita bisa lihat gitu ya, Misalnya tadi itu adalah konsentrasi tidak boleh 0, ya tidak boleh total konsentrasi itu lebih dari 100 gitu ya, Atau kalau misalnya kita perhatikan gitu ya, ada temperatur pemanas itu tidak boleh lebih dingin daripada temperatur yang dipanaskan gitu ya, Kebalikannya nanti. Nah, hal seperti itu. Jadi, apa namanya, itu adalah hal yang disebut sebagai constraint dari proses kita melakukan optimasi. Terus kemudian ada fungsi objektif. Fungsi objektif itu adalah fungsi yang memang kita definisikan, ya sehingga nantinya itu target dari operasi optimasi kita menghasilkan suatu nilai yang maksimum atau minimum. Gitu ya. Misalnya kalau kita perhatikan sum square error gitu ya, jadi penjumlahan kuadrat dari error misalnya antara beda antara data lapangan dengan data simulasi gitu ya. Jadi simulasi yang bagus itu adalah kalau misalnya simulasi itu mepet dengan data yang ada di lapangan. Berarti artinya apa? Gap atau margin atau delta antara data lapangan dengan data simulasi itu harus menambah kecil gitu ya. Nah, ini kita bikin gitu ya. Satu variable dengan variable yang kedua dengan ketiga. Ini kita jumlahkan errornya atau gap-gapnya gitu ya. Kemudian dari gap-gap itu kita totalkan sehingga nilainya itu adalah minimum gitu ya. Berarti nanti ada variable yang diubah-ubah sedemikian hingga gitu ya. Delta errornya itu secara penjumlahan itu bernilai paling kecil. Nah, itu yang disebut sebagai fungsi objektif. Atau contoh lain adalah fungsi objektif yang nanti akan kita coba lakukan gitu ya. Misalnya nih, ada suatu perusahaan gitu ya. Mau bikin produk gitu ya. Nah, produk mana nih yang paling menguntungkan keuntungan yang paling atau pendapatan yang paling besar gitu ya. Nah, ini yang nanti apakah produk A, produk B, produk C gitu ya. Nah, ini adalah bagaimana kita membuat fungsi objektif tersebut ya. Jadi secara sekilas itu adalah proses optimasi ya. Terus kemudian metode optimasi. Saya pikir ini juga bisa dipelajari di internet-internet ya. Atau di Google, CGPT itu metodenya seperti apa untuk terotis numeriknya gitu ya. Ada yang menggunakan metode simplek, ada non-linear optimization gitu ya. Ada linear optimization gitu ya. Jadi metode-metode itu sudah banyak gitu ya. Jadi program-program juga sudah bagus sekali dalam melakukan proses optimasi. Jadi tinggal kita manfaatkan. Nah, untuk kali ini kita coba untuk melakukan proses ini optimasi berikut. Jadi kita coba mencari nilai X dan Y sehingga memberikan nilai maksimum gitu ya. Jadi yang pertama itu adalah minus 5X kuadrat ditambah 3X dikurangi 15 gitu ya. Jadi maksimumnya berapa nilai X-nya gitu ya. Terus kemudian fungsi yang kedua cukup panjang gitu ya. Nah, nanti kita coba untuk kita jalankan di Excel gitu ya. Nah, ini juga nanti kasus yang akan kita gunakan gitu ya. Nah, sekarang saya akan share screen lagi gitu ya. Saya akan share. Nah, kali ini saya akan mau menyelesaikan persamaan ini gitu ya. Selesaikan optimasi proses berikut. Carinlah nilai X dan Y sehingga fungsi ini memberikan nilai maksimum. Jadi fungsi yang pertama minus 5X kuadrat ditambah 3X min 15 gitu ya. Terus kemudian ada min 5X kuadrat plus 3X min 15 ditambah dengan 6Y kuadrat. Dikurangi 5Y plus 10 gitu ya. Dan kita akan menggunakan Excel saja gitu ya. Jadi untuk program-program optimasi Excel juga sudah bagus ya. Nah, ini sudah saya buka Excel-nya. Dan kita akan menggunakan solver gitu ya untuk Excel. Saya pikir Excel juga di laptop kita sudah ada ya. Di laptop kantor ataupun di laptop pribadi juga sudah tersedia. Nah, untuk menghidupkan solver gitu ya. Kita masuk ke file. Jadi kita buka dulu Excel-nya ya. Sampai terbuka apa namanya sheet untuk kita bekerja. Kemudian kalau misalnya kita perlihatkan di sini ada data tetapi tidak ada solver-nya. Jadi apa yang kita lakukan? Kita masuk ke file. Terus kemudian kita masuk ke option. Nah, kemudian di bagian option ini kita klik add-in. Terus kemudian ada manage X-in. Kemudian kita klik go. Nah, ini ada 4 gitu ya. Tapi yang kita centang cukup yang solver add-in saja. Terus kemudian kita klik OK. Ya, biarkan solver-nya terinstall atau ter-ambit di dalam program Excel-nya gitu ya. Ini mungkin membutuhkan waktu yang ini tapi cepat kok biasanya. Terus kalau misalnya sudah ini biasanya akan terlihat di tab data gitu ya. Nah, ini ada solver. Jadi ini adalah solver. Oke, coba kita selesaikan permasalahan yang pertama. Jadi yang pertama itu... Oke, jadi yang pertama itu adalah minus 5X kuadrat ditambah 3X min 15. Apa yang saya lakukan di sini? Ini saya akan tuliskan di sini. Jadi persamaan pertama. Minus 5X kuadrat ditambah... Oh, tadi berapa tadi? Ditambah 3X. 3X. Terus kemudian minus 15. Jadi, apa namanya ini yang saya akan lakukan gitu ya. Jadi, tebakan awal, tebakan saya, atau nilai X-nya itu, tebakan X-nya itu misalnya itu adalah 5. Saya nggak tahu. Nah, terus kemudian hasilnya gitu ya. Jadi, kita bisa buat rumusnya, misalnya minus 5 dikalikan L3 dipangkatkan 2. Saya tambahkan 3 dikali 5 dikurang 15. Oke, jadi kalau misalnya kita perhatikan, kita langsung mendapatkan nilainya itu adalah minus 125. Saya nggak tahu gitu ya. Kalau misalnya saya 6, ditambah negatif gitu ya. Jadi, kalau misalnya dicari nilai optimumnya, kan berarti nilainya harus semakin positif ya. Ini semakin negatif. Ini kalau 4, lumayan. 3, tapi benarnya berapa gitu ya. Benarnya berapa? Nah, ini yang coba kita lakukan optimisasi gitu ya. Caranya seperti apa? Pindah ke data, terus kemudian klik di sini solver. Nah, di sini diminta set objektif. Jadi, kan tadi itu ada 3 kan ya. Proses variable, ada constraint, terus kemudian ada juga fungsi objektif. Jadi, set objektif ini kita menentukan fungsi objektifnya. Jadi, fungsi objektif ini kan di sini ya. Di sel C4. Ya, C4. Terus, kemudian apa yang kita cari? Mau maksimum, minimum, ataukah mau nilai tertentu? Ya. Nah, saya kebetulan di sini ingin mencari nilai maksimumnya. Kemudian di sini ada tulisan by changing variable cell. Gitu ya. Mau diubah yang mana? Ini yang disebut sebagai proses variable. Atau variable process. Jadi, nilai yang akan kita ubah-ubah. Yaitu adalah nilai tebakan ini tadi. Ya, jadi kita arahkan ini menuju ke C3. Ya. Kebetulan di sini tidak ada constraint. Gitu ya. Dan juga negatif diperbolehkan. Jadi, kita bisa uncheck di sini. Gitu ya. Jadi, proses variable-nya itu negatif. Boleh. Positif. Boleh. Nah, terus kemudian di sini ada tulisan GRG non-linear. Ya. Nah, ini adalah metodenya. Gitu ya. Kalau kita itu prosesnya linear. Kita biasanya menggunakan simplex. Tapi kalau non-linear. Kalau misalnya sudah kwadrat. Gitu ya. Itu biasanya kita menggunakan non-linear. Gitu ya. Jadi, ini bisa kita pilih. Gitu ya. Nah, kalau misalnya sudah. Apa yang kita lakukan? Kita bisa klik solve. Nah. Nah. Sudah. Oke ya. Jadi, kalau misalnya begitu di klik solve. Dia langsung akan mendapatkan hasil. Jadi, nilai yang maksimum dari persamaan minus 5x kwadrat ditambah 3x minus 15. Itu adalah ternyata kalau nilai x-nya itu adalah 0,3. Di mana fungsi ini akan memberikan nilai minus 14. Gitu ya. Jadi, nilai maksimumnya itu minus 14. Tidak bisa minus 13 minus 12. Gitu ya. Jadi, ini sudah dihasilkan. Kita misalnya kalau tidak mau kita tes. Gitu ya. Benar tidak? Kalau misalnya saya tambah jadi 0,5. Jadi, bagaimana? Tuh, kan minus 13 sekarang jadi minus 14. Gitu ya. Terus kemudian kalau misalnya 1. Nah. Jadi, minus 17. Gitu ya. Jadi, nilainya oke lah. Kalau misalnya seperti itu. Jadi, nilai. Oke. Kita tambahkan permasalahannya. Gitu ya. Permasalahannya saya tambahkan. Saya tambahkan. Jadi, ditambah 6y kwadrat. Ya. Jadi, pertamaan tadi saya tambahkan 6y kwadrat. Plus. 6y kwadrat. Y kwadratnya saya kasih di misalnya di 3 aja ya. Maaf. 6y kwadrat. 6y kwadrat. 6y kwadrat. Di sini aja. Pangkat 2. Begitu ya. Terus kemudian di sini apa? Dikurangi 5y. 5y kwadrat. 5y kwadrat. Terus kemudian kita tambahkan 10. Terus kemudian kita tebak aja. Di sini misalnya nilainya juga 1. Ya. Jadi, kalau misalnya ini adalah nilai X-nya. Berarti ini adalah Y. Jadi, supaya bisa dibedakan. Mungkin Y-nya 2. Jadi, solver ini bisa untuk proses variable itu lebih daripada 1. Jadi, proses variable-nya bisa lebih daripada 1. Dan bisa kita optimasi bersama-sama. Ini sangat penting sekali. Karena nanti ketika kita melakukan rekonciliasi data. Ini juga sama. Kita itu proses variable-nya pasti akan lebih daripada 1. Nah, caranya seperti apa? Hampir sama dengan yang tadi. Kita klik solver. Kita fungsi objektifnya tetap sama. Yaitu ada di C4. Terus kemudian variable yang kita ubah. Itu adalah dari hal ini. Jadi, kita arahkan kursornya sampai ke dalam 2 proses variable ini. Di mana proses variable yang pertama, yang C3 ini adalah X. Dan kemudian D-nya itu adalah untuk Y-nya. Jadi, kalau misalnya panjang nanti ada Z. Ada apa. Dari ini. Tinggal di-drag saja. Biasanya itu kita bikin di dalam 1 row atau 1 kolom. Kemudian kita klik OK. Kebetulan sekarang juga tidak ada constraint. Apa yang kita lakukan. Kita coba nilai maksimum. Dan kemudian kita solve. Ternyata apa yang terjadi di sini. Untuk nilai maksimumnya. Wah, nilainya sudah. Ternyata sudah ribuan ini. Karena kita tidak memberikan batasan. Yang penting nilainya itu adalah nilai optimum. Jadi, itu adalah metode di mana kita bisa mengoptimasi itu lebih daripada 1 variable proses. Baik. Kita lanjutkan ke dalam kasus berikutnya. Jadi, ini ada suatu perusahaan yang ingin mengolah bahan baku. Dengan jumlah itu 100 buah. Jadi, jika ingin membuat produk A, itu membutuhkan 5 bahan baku. Harga jual dari produk A, itu adalah 50. Sedangkan produk B, itu membutuhkan 4 bahan baku. Dengan harga jual, kalau misalnya bisa diperoleh produk B, itu adalah harganya 25. Sedangkan produk C, itu membutuhkan 2 bahan baku. Dengan harga jual, itu adalah 10. Jadi, tentukan konfigurasi produk yang diolah. Jadi, kita bisa masuk lagi ke dalam Excel-nya. Di sini, kita bisa lihat jumlah bahan baku yang dimiliki itu adalah 100. Di mana untuk yang namanya produk A, untuk sekali berproduksi, itu membutuhkan bahan baku adalah 5. Sedangkan untuk produk B, kalau melihat kita kasusnya, itu butuh 4. Nah, di sini ada 4. Kemudian untuk produk C, itu butuhnya berapa tadi? Butuhnya itu adalah 2. Begitu ya. Jadi, ini apa namanya? Nah, terus kemudian untuk harganya. Harganya itu adalah kalau misalnya kita perhatikan di sini. Kalau bisa diproduksi produk A, dia akan mendapatkan 50. Untuk persatu produk A. Kemudian untuk produk B, itu adalah 25. Sedangkan untuk produk C, itu adalah 10. Jadi, itu adalah apa namanya. Jadi, apa yang kita lakukan, ini adalah kita bikin yang namanya proses variabelnya. Proses variabel. Proses variabel bentuknya apa? Itu adalah kira-kira estimasi atau tebakan berapa produk yang akan bisa dibikin. Jadi, misalnya di sini, saya bikin misalnya, ah, ini bisa satu nih. Ya, terus kemudian dua. Atau misalnya di sini jadi empat deh. Gitu. Ya, jadi oleh karena itu, apa yang kita lakukan, jumlah produk ini harus kita kalikan dengan ini. Ini, supaya nanti jadi berapa jumlah bahan baku yang dibutuhkan. Kan jumlah bahan bakunya enggak boleh lebih dari 100. Ya, kesediaannya cuma ada bahan baku 100. Jadi, oleh karena itu, apa yang kita lakukan, ini kita kali dengan ini. Nah, ini. Gitu ya, ini kita. Terus, kemudian apa yang kita lakukan, kita sum. Nah. Ya, jadi baru 21. Ternyata masih bisa. Ya, terus kemudian. Ini pendapatan. Kalau pendapatan, itu adalah berarti ini kita kalikan dengan Nah, ininya. Ya, jadi ini adalah sama dengan sum. Nah, pendapatan. Pendapatan saya segini. Gitu ya. Nah, tapi kan ini masih bisa. Ini masih diganti tiga. Oh, masih bisa. Ya. Masih dapat. Segini. Ya, tapi ini pokoknya totalnya itu adalah ini tidak boleh lebih besar dari 100. Gitu kan. Jadi, ini masih bisa kita tingkatkan. Daripada kita itu menyusahkan diri sendiri. Gitu ya. Oleh karena itu kita pakai solver saja. Gitu ya. Jadi, kita. Apa yang kita lakukan. Kita akan masuk ke data. Kemudian kita lihat solver. Objektifnya yang mana? Nah, tentu saja objektifnya adalah kita dapat pendapatan yang tertinggi. Gitu kan. Jadi, bukan yang jumlah bahan baku. Tetapi pendapatan yang tertinggi. Apa yang kita ubah? Nah, kita bisa mengubah itu adalah sebenarnya di proses variable ini. Kita kan baru nebak nih. Oh, baru nebak jumlah yang harus kita bikin. Nah, ini mendingan kita langsung serahkan kepada solver untuk menghitungnya. Gitu ya. Nah. Ada constraint nggak? Oh, ada. Kalau bisa, ini itu di bawah 100. Jadi, kita add. Ya. Sell reference 25. Ini lebih kecil atau lebih besar dari 100. Nah. Oke. Pokoknya ini kan jumlah. Kan ini kalau bisa produksi satu, itu membutuhkan lima bahan baku. Gitu ya. Pokoknya total jumlah produk dikalikan dengan satuan kebutuhan bahan baku, itu tidak boleh nanti totalnya di atas melebihi 100. Gitu ya. Nah, ini juga sama. Kan nggak ada tuh jumlah prosesnya atau produksinya itu negatif. Gitu kan. Nggak bisa ini proses variabelnya itu. Saya memproduksi minus satu gitu ya. Ya, produksi itu kalau nggak satu ya. Atau nol gitu ya. Kalau negatif kan nggak bisa memproduksi barang minus satu. Ini kan nggak bisa. Jadi, kita bisa klik mix unconstrained variable non-negatif. Jadi, artinya apa? Ini nanti itu minimumnya itu adalah nol. Nggak bisa negatif. Gitu ya. Jadi, kita arahkan seperti ini. Ya. Jadi, kita sudah siap. Gitu ya. Fungsi objektifnya itu adalah yang ini. Jadi, pendapatan kita harus maksimum. Kita set maksimum. Variabel prosesnya itu adalah jumlah produk barang yang nanti akan kita hasilkan. Gitu ya. Constrain-nya itu adalah jumlah kebutuhan bahan baku. Gitu ya. Itu tidak boleh melebihi dari bahan baku yang tersedia. Gitu ya. Nah, tapi juga perlu kita perhatikan bahwa di sini nggak boleh negatif. Nggak ada produksi negatif gitu kan dari ini. Produksi itu ya kalau gagal ya berarti kan nol. Gitu ya. Nah, kemudian apa yang kita lakukan? Ya. Kita bisa klik search. Ding-ding-ding-ding. Kalau misalnya kita lihat, perhatikan. Ternyata dari konfigurasi ini kita bisa melihat bahwa kelihatannya. Kalau misalnya prosesnya sesederhana ini gitu ya. Dengan konfigurasi ini paling menguntungkan itu adalah kalau kita memproduksi produk A. semuanya. Dengan satuan biaya 50. Kalau diproduksi 20 gitu ya. Berarti kita akan mendapatkan yang namanya pendapatan itu adalah seribu. Gitu ya. Jadi ini ada. Beda kasusnya kalau misalnya kita ubah ya. Kalau misalnya kita ubah misalnya harga satuan untuk apa namanya produk C ini misalnya 20 gitu ya. Kita coba gitu ya. Data terus kemudian solver. Apa sekarang kalau misalnya? Kita klik solve. Kalau misalnya untuk harga satuan masih 20 gitu ya. Ini juga masih produk ini. Coba kalau misalnya 22. Ya kita solve. Nah sekarang kalau misalnya 22 gitu ya. Ini semuanya jadi produk C aja gitu ya. Ini lebih menguntungkan. Yaitu kalau tadi itu cuma dapat seribu. Ini kalau produksi yang C dapat seribu seratus. Gitu ya. Jadi apa namanya lebih menguntungkan. Gitu ya. Memproduksi produk C. Yang dia itu membutuhkan konsumsi bahan bakunya cuma dua. Jadi kita bisa 50. Nah ini contoh kasus di mana ini adalah numerik gitu ya. Jadi ini kan harusnya 100 gitu ya. Tapi dia menghitungnya itu adalah perubahannya. Itu jadi 99,9999. Itu yang sebenarnya ini adalah 110. Tapi karena numerik gitu ya. Dia bergeraknya itu sedikit-sedikit gitu ya. Ini kelihatannya. Ini mau bilang 110. Tetapi nilainya itu adalah 99,9999. Itu yang datang nilai 100 ya. Ini 100. Gitu ya. Jadi apa namanya. Ini adalah contoh bagaimana kita bisa menyelesaikan kasus. Di mana kita bisa menggunakan solver gitu ya. Dalam menyelesaikan permasalahan. Kalau kita mengandungkan kasus gitu ya. Mendapatkan kasus. Multivariable process. Jadi proses variablenya itu banyak sekali. Gitu ya. Kalau misalnya A, B, C, D. Mana yang dioptimasi itu kita bisa lakukan. Oke. Baik. Demikian. Untuk pertemuan kita kali ini. Kita cukupkan. Jampai kita melakukan pengenalan terkait dengan solver. Kita tidak menggunakan kasus. Kita tidak menggunakan kasus. Kita tidak menggunakan kasus. Kita tidak menggunakan kasus. Kita tidak menggunakan kasus.